Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal nomor 3. Jadi, ada mobil balap mengalami perubahan kecepatan dari 30 menjadi 15 meter. Berarti V0-nya adalah 30, kemudian VT-nya adalah 15 meter per sekon. Lalu, setelah menempuh jarak 20 meter, S-nya adalah 20 meter, mobil balap akan berhenti setelah menempuh jarak lagi sejauh titik-titik. Oke, jadi Vmobil itu akan 0 setelah jaraknya berapa. Oke. Yang langkah pertama, kita harus coba cari dulu percepatan. Nah, ini kan dari 30 ke 15 berarti terjadi perlambatan. Maka kita gunakan rumus GLBB. Ini masuk ke dalam GLBB. Yang pertama, kita akan gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Di sini kita pakai yang negatif karena perlambatan. VT-nya adalah 15 kuadrat sama dengan 30 kuadrat min 2AS-nya adalah 20. Ini adalah percepatan pertama. Maka didapatkan 225 sama dengan 900 min 40 A1. Pindah ruas 40 A1 sama dengan 900 dikurangi 225. Maka didapatkan 675 kita bagi dengan 60 A-nya 40 itu adalah A1. Maka didapatkan 16,875 meter per sekon. Oke, jadi itu adalah percepatan pertama. Jadi, kalau kita ilustrasikan ini ada mobil dari start point-nya adalah si A ini. Kemudian ini adalah si B, dia 20 meter. Dia sampai di sini dengan percepatan berarti 16,875. Berarti kan kecepatan di sini itu, kemudian kan mobilnya akan berjalan lagi nih, menuju titik C. Diminta VT-nya itu 0 atau berhenti. Berarti kan di sini di titik B itu ada V0 ya. V0-nya berarti kan 15. Ya, itu jadi V0 sekarang. Nah, yang ditanyakan adalah S-nya. Oke, percepatan ini satu aja deh. Ini kita tulisnya A aja gitu ya. Karena kan percepatannya sama nih. Tidak diketahui, tidak diinfokan bahwa terjadi perubahan percepatan. Jadi, ini A-nya sudah tahu. Oke, karena kita sudah tahu percepatannya, maka kita bisa hitung menggunakan rumus yang sama. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT-nya itu yang diminta adalah 0, V0-nya adalah 15 kuadrat min 2, A-nya adalah 16,875 dikali S. 0 sama dengan 225 min. 16,875 dikali 2 berarti 33,75 S ya. Kemudian kita pindah ruas. 33,75 S sama dengan 225. Berarti S sama dengan 225 kita bagi dengan 33,75. Jadi, jaraknya adalah 6,67 meter. Jawabannya E.